Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu dengan saya lagi, Herman, di Post Info ya. Salam sehat, salam jatrah buat Anda dan keluarga. Semoga semuanya sehat ya. Dan hari ini, saya berada di lokasi perbatasan antara Vietnam dan Kamboja ya. Dari sini, kurang lebih 5 menit itu udah adalah negara Vietnam ya. Dan ini adalah Kamboja. Tapi hari ini tidak membahas soal perbatas negara. Hari ini saya akan membahas cara membuat playlist dan menyusun playlist ya. Dan ternyata playlist ini sangat bermanfaat untuk menambah jam tayang ya. Jam tayang dan juga viewer ya. Anda bisa lihat di sini. Ternyata playlist ini sangat bermanfaat juga ya untuk menambah jam tayang ya. Oke, bagaimana kita mulai aja? Silahkan, mari. Pertama kali, kita harus masuk ke Google Chrome ya. Oke, sudah masuk. Tekan titik tiga di kanan atas, sudut kanan atas. Lindar ke desktop ya. Posisi desktop ini ya. Klik aja di sini. Lihat ya, sudah desktop site ya. Oke, lalu kita masuk ke YouTube ya. Beranda YouTube. Kita ketik aja YouTube. Kita ketik aja YouTube. Oke, sekarang sudah masuk di channel YouTube kita. Lalu kita tekan gambar kanan atas ini ya. Klik. Ya, lalu masuk ke channel Anda. Lalu, bagaimana cara menambahkan playlist? Kita pertama kali belajar untuk menambahkan playlist dulu ya. Masuk ke sesuaikan channelnya. Klik aja sesuaikan channel warna biru. Lalu, kita masuk ke playlist ya. Playlist. Ada tulisan playlist ya. Nah, klik aja playlist. Anda akan diarahkan ke sini ya. Nah, di sini Anda bisa membuat playlist baru ya. Gimana caranya? Oke, kita lanjut ke sini. Ini playlist baru. Ada tulisan di sini playlist baru. Plus. Tanda tambah. Tanda tambah. Plus playlist baru ya. Klik aja. Nah, tulis nama playlist. Bisa seperti. Contoh. Playlist ya. Buat. Ada tanpa video, kolaborasi, setelan playlist. Hapus playlist, hapus playlist ya. Jadi kita belajar untuk tambahkan video dulu ya. Tambahkan video. Lalu masukkan video-video yang Anda inginkan terdaftar di playlist ini ya. Caranya gimana? Di sini. Di tampilannya seperti ini ya. Lalu Anda masuk ke video YouTube Anda ya. Di sini ya. Di sini penelusuran video URL. Video YouTube Anda klik aja. Nah, Anda pilih video Anda yang sudah Anda pernah upload ya. Seperti Anda mau yang ini, nomor 2 ini. Lalu saya nomor 3. Lalu nomor 4. Nomor 5. Nomor 4. Terserah Anda ya. Lalu ini Anda akan masukkan video yang mana. Terserah ya. Setelah selesai, Anda pilih tambahkan video. Tambahkan video. Klik aja ya. Oke. Sekarang telah selesai ya. Ini. Empat video sudah ada ya. Yang baru di playlist ini ya. Nama playlistnya. Contoh playlistnya. Nanti sudah terdaftar. Terus apa lagi yang Anda akan melakukan. Ayo, menulis deskripsi ya. Tidak ada deskripsi. Anda klik tanda buruk pen ini. Tulis deskripsi. Klik. Terus tulis deskripsi dari playlist ini. Playlist. Ini. Hanya. Untuk. Belajar. Ya. Hapan. Menjadi. Youtuber. Ya. Oke. Lalu Anda klik simpan ya. Sudah jadi ya. Jadi playlist ini. Sudah ada ya. Contoh playlist ini sudah ada. Gimana kita cara melihatnya. Oke. Kita kembali ke. Beranda ya. Keluar dulu. Kita lalu masuk lagi kemari. Masuk ke channel Anda. Lalu kita cek ya. Di sini ya. Playlist ini ya. Playlist campuran. Upload. Berita dan informasi terkini. Playlist lucu. Trailer film ya. Jadi yang tadi belum ada ya. Di playlist kita ini. Belum ada ya. Di playlist ini. Ya. Gimana cara memasukkan playlist tersebut. Ya. Yang kita baru buat tadi ya. Jadi caranya. Jadi caranya masuk dulu ke sesuaikan channel. Lalu masuk ke pengunjung baru ya. Oke. Kita tambahkan misalnya di sini ya. Kita tambahkan ya. Sama aja. Oke. Playlist ini kita tambahkan di pengunjung baru ataupun pengunjung lama. Sama ya. Tetap ada ya. Nah. Ini playlist yang udah saya buat. Ada. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Ya. Maximum playlist ini. Ur ya. Sepuluh aja. Gak bisa lebih dari sepuluh ya. Jadi caranya gimana. Kita tambahkan playlist yang sudah kita buat tadi ya. Oke. Kita masuk ke paling bawah ya. Seperti ke dalam ya. Tambahkan bagiannya. Lalu. Pilih konten ya. Lalu playlist ya. Anda bisa masukkan video yang dipublikasikan. Atau playlist yang dibuat. Satu playlist. Playlist yang disimpan. Beberapa playlist. Atau playlist yang diposting. Nah. Kita belajar dulu di satu playlist ya. Tekan satu playlist. Lalu cari playlist yang tadi kita buat ya. Nah. Mari. Cari playlist. Masuk ke bawah. Nanti saya lihat nih. Tutorialis. Saya ada semua playlistnya. Nah ini contoh playlistnya. Sudah ada di sini ya. Tetap. Klik aja nih. Contoh playlist. Lalu playlistnya tadi kita buat. Sudah ada di sini. Ya. Nah. Contoh playlist ya. Nah teman-temannya. Sudah ada. Nah oke. Jadi lanjut aja. Sudah yakin ini sudah mau kita taruh di playlist kita. Kita tinggal klik selesai. Ya. Yang ada biru ini. Selesai. Oke. Sekarang udah jadi ya. Di playlist yang tadi kita buat. Udah masuk ya. Jadi udah ada di sini. Jadi pengunjung baru. Tampilan yang ini pengunjung baru. Nah. Seperti ini. Tampilan untuk pengunjung lama sama ya. Jadi di bawah pun sudah ada. Contoh playlist. Sudah masuk ya. Terus bagaimana caranya. Ini juga bisa kita atur ke atas. Ataupun ke tengah. Bisa ya. Caranya gimana. Kita ketuk aja di gambar. Di satu tempat di sini. Jangan di video ya. Ketuk aja di tempat kosongnya. Nah. Lalu keluar tanda bulpen ini. Seperti ini. Tanda bulpen. Tapi kita mau ke atas kan. Kita ke arah ke atas aja. Nih. Kita naik ke atas lagi. Mau ke atas lagi. Bisa ya. Tentik. Lalu ke atas. Kita ketuk lagi. Naik ke atas lagi. Ketuk lagi. Naik ke atas lagi. Nah. Atau kita mau turun ke bawah. Yang satu ini. Kita mau turun ke bawah. Kita tinggal tekan yang arah panah ke bawah nih. Ya. Ini cara pengaturannya. Lalu bagaimana untuk menghapus. Veris yang sudah kita buat. Yang tadi sudah kita buat. Atau yang lama ya. Caranya begini. Oke. Klik gambar bulpen. Lalu. Anda pilih deep ini. Gambar tong sampah nih. Hapus ya. Ya. Teman-teman. Nah. Sekarang yang tadi. Kita buat playlistnya sudah hilang ya. Tapi di sini hilang. Tapi di daftar playlist kita. Itu tetap ada. Ya. Cara menambah playlistnya ada dua cara. Caranya satu. Kita dimasuk di playlist di sini. Ya. Kita berjalan. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati